Oke, sekarang saya akan coba membahas tentang cross products Cross products dari dua vektor di dalam sebuah ruang berdimensi 3 Berdefinisi seperti ini A cross B itu sama dengan determinan Begitu ya, determinan dari I, J, K Dari A nya ada A1, A2, A3, B1, B2, B3 Nah, bagaimana cara kita menghitung seperti determinan ini Ya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya Yang I nya kita simpan dulu, taruh sini Lalu karena ini ditutup, maka tinggal sisa 4 ini Ini kita cari determinannya, A2, A3, B2, B3 Kemudian, jangan lupa polanya plus, min, plus Maka yang J nya ini menjadi min J Kemudian ini ditutup, yang sepelurusan dia Tinggal sisa A1, A3, B1, B3 Nah, ini dihitung determinannya Kemudian yang K Yang sepelurusan ditutup Sehingga tinggal sisa 4 angka ini A1, A2, B1, B2 Dicari determinannya Dikali dengan K Maka ini akan menjadi komponen I Minus komponen J Dan ini plus komponen K Seperti itu untuk cross product Maka hasil dari cross product Itu bukan angka Melainkan sebuah vektor Ya, sebuah vektor Dan teoremanya A cross B Cross product dari A cross B Lalu dihitung panjangnya Maka itu adalah luas Dari paralelogram Atau kita menyebutnya Biasanya jajar genjang Ya Kalau kita punya vektor A Punya vektor B Kita hitung cross productnya Maka hasilnya adalah menjadi Luas Begitu ya Sedangkan A cross B Arah dari A cross B Tadi kan kita sudah lihat ya Cross product Itu adalah Hasilnya adalah sebuah vektor Dan vektor itu memilih kearah Nah, arahnya itu Adalah tegak lurus Dari Jejar genjang Dari paralelogramnya Menggunakan Kaidah tangan kanan Jadi Kalau tangan kanan Kita membayangkan tangan kanan Kita Sedang mengacungkan jempol Dengan tangan kanan Maka A ke B Itu sama seperti kita Memutar Jari kita Dari A ke B Dengan posisi Jari kita Awalnya di A Lalu berakhir di B Ya Maka Jempol kita itu Arahnya ke atas Nah, itulah yang membuat Yang menjadi acuan Ya Arah dari A cross B Bagaimana dengan B cross A Kalau B cross A Berarti Jari kita berawal di B Lalu diputar ke A Artinya Tangan kanan kita Harus terbalik Yang artinya Jempolnya menuju ke bawah Maka B cross A Itu adalah Arahnya Ke bawah Ya Tegak lurus Terhadap Paralelogram Yang sudah Yang terbentuk Dari A cross B Oke Nah Right hand points Nya A Kemudian Finger points Nya B Thumb points Nya A cross B Begitu ya Ini untuk Ilustrasinya Sehingga kita Membuat sebuah Contoh misalnya I cross J Sama dengan K Apakah betul Vektor I Itu artinya I nya 1 Yang lainnya 0 Vektor J Artinya Yang J nya 1 Yang lainnya 0 Maka kita cari Cross produknya Berapa ini Oke Cross produknya Itu adalah 0I Min 0J Plus 1K Dari mana Pertama I Maka kita tutup Tinggal sisa ini Kita cari determinannya 0 kali 0 Dikurangi 0 kali 1 Hasilnya 0 Kemudian yang kedua J Tutup J nya Tinggal 1 0 0 0 1 kali 0 Dikurangi 0 kali 0 Hasilnya juga 0 Jangan lupa Ini min Karena ini plus Min plus Kemudian Positif Negatif Positif Lalu Yang terakhir adalah K K nya ditutup 1 kali 1 Dikurangi 0 kali 0 Hasilnya adalah 1 Dan hasilnya 0 0 1K Tentu ini adalah Vektor K Maka terbukti Vektor I Dikroskan dengan Vektor J Cross product Antara Vektor I Dan Vektor J Adalah K Lalu bagaimana Cara kita Menghitung Volume Tanpa Menggunakan Determinan Bayangkan kita Memiliki Vektor A Vektor B Dan Vektor C Maka volume itu Apa? Volume itu adalah Luas alas Dikalikan dengan Tinggi Luas alasnya Apa? Luas alasnya Adalah Kita masih ingat Tadi Kita mundur sedikit Sini ya Luas alas Itu adalah A cross B Lalu Dicari Panjangnya berapa? Maka Luas alas ini Adalah B cross C Lalu Dicari Panjang Dicari Panjang Vektornya berapa? Maka nilai itulah Yang akan menjadi Luas Lalu Dikali tinggi Nah kita lihat Tinggi Tinggi ini adalah N Kita buat sebuah Vektor satuan Namanya adalah N Dan ini adalah Vektor A Yang tinggi yang mana? Itu bukan yang miring Kita masih ingat Kalau kita menghitung Jejar genjang Yang menjadi tinggi Adalah yang tegak lurus Terhadap Alas Nah kita membuat Vektor N yang tegak lurus Terhadap Alas Tapi Kita akan mencoba Mencarinya dari A Nah A ini apa? A ini Maaf Kita mencari tinggi Bagaimana caranya? Ya kita tinggal mencari Sepelurusan ya Dari A ini Terhadap N Kita Ingat lagi Materi Yang sudah Sempat dibahas Oke Kita lihat Kita mundur dulu Yang ini Oke Ya jadi Kita ingin mencari Panjang yang merah ini Itu bagaimana caranya? Adalah Vektor A Dikali dengan Didotkan dengan Vektor satuan U Begitu ya Maka sama juga Dengan yang tadi Sama dengan yang tadi Maka untuk mencari Tinggi ini Dari sini Sampai ke sini Adalah Vektor A Didot Produkkan dengan Vektor satuan N Oke Nah itu adalah Hasilnya Nah ini adalah Tinggi Nah Bagaimana cara Menghitungnya? B Cross C Tetap saja Ini menjadi Alas Base Menjadi base Sedangkan Vektor satuan N itu bagaimana? Nah kita ingat lagi Prinsip yang tadi Sempat kita bahas Yang sebelumnya Yang Oke ini ya Bahwa Kalau kita ingin mencari Tinggi Atau kita ingin mencari Yang tegak lurus Dari alas Itu adalah Dikalikan saja Dengan Cross product Atau maaf Kita ambil dari nilai Cross product Oke kita kembali lagi Ke depan Maka untuk mencari N Itu adalah Ya Cross product Antara B Dengan C Tapi itu akan menjadi Sebuah Vektor yang Panjang Begitu ya Sampai Sesuai dengan Nilai Sesuai dengan BC nya Mungkin terlalu panjang Mungkin terlalu pendek Lalu bagaimana Untuk mendapat Vektor satuan Karena ini adalah Vektor satuan Ya dibagi saja Dengan B Panjang B cross C Maka N ini Vektor satuan ini Adalah B cross C Dibagi dengan Panjang B cross C Oke Nah ini bisa kita Hilangkan Coret Coret Ya Maka hasilnya adalah Sama dengan A dot Sebentar ya Ya maka Volume adalah A dot B cross C Dan Kita melihat Ingat bahwa Mencari volume Adalah determinan A B C Dan cara melihat yang lain Adalah tadi A didotkan dengan B cross C Kalau kita dalam Ini dari mana Yang ini kita coba Ingat lagi Sebelumnya Disini ya Di slide 8 Oke Maka Kita kembali lagi Nah ini adalah volume Ini juga volume Kita ingat Determinan A B C Bagaimana Jadinya bentuknya Seperti ini ya Rumusnya Kita ingat Yang di Sini Kita ambil lagi Oke Nah A dot B cross C Sama juga Seperti itu Dari mana Kita bisa tahu A itu apa A1 A2 A3 Didotkan dengan Setiap Komponen I J Dan K Dari B cross C B cross C Nilainya berapa Ya B2 B2 B3 C2 C3 Dan seterusnya Nanti hasilnya Setelah kita buktikan Nanti hasilnya akan Sama ya Antara determinan A B C Dengan A dot B cross A C Seperti itu Oke Nah ini adalah Sebuah cara lain Untuk menghitung Volume Ya Menggunakan Cross product